Coba saudara ceritakan bagaimana awalnya? Waktu tanggal 8 Juli itu 2022 hari Jumat yang mulia Saya jam sekitar jam 7 dapat telepon dari call center kantor saya Call center, kantor saudara apa namanya? PT Bintang Medika yang mulia Bintang Medika, oke kemudian? Lalu mengabarkan kalau ada yang membutuhkan layanan ambulan yang mulia Oke Ya, jam 19.08 saya dikirimin sama call center saya Share lok lokasi penjemputan yang mulia Oke Lalu saya prepare yang mulia untuk menuju ke lokasi Waktu itu lokasinya dimana? Saya belum melihat yang mulia Oh belum melihat, oke terus? Belum masukin ke maps itu, aplikasi maps saya belum melihat lokasinya dimana saya gak tau Jadi saya persiapan terlebih dahulu Lalu jam 19.13 ada nomor tidak dikenal Yang me-WA saya yang mulia W-WA gimana? Me-WA saya meminta share live lokasi yang mulia Oh oke Lalu jam 19.14 saya kirimkan share lokasi yang mulia Saat itu saudara belum tau lokasinya dimana ya? Belum Oke kemudian Lalu saya mundurkan mobil Sambil bermain hp saya masukin ke google map yang mulia Saudara saat itu berangkat dari mana? Pancoran Barat 7 yang mulia Pancoran Barat 7, memang kantor saudara base campnya disana? Tidak yang mulia, itu hanya rumah singga saya Oh rumah singga, oke Baik yang mulia Kemudian? Kemudian saya jalan dari Tegalparang yang mulia Jalan dari Tegalparang Tegalparang? Iya Oke Menuju ke titik lokasi penjemputan yang dikirim yang mulia Terus? Lalu sampai di depan siluam durian 3 Ada orang yang tidak dikenal mengetok kaca mobil yang mulia Bilang, mas mas mas, sini mas katanya Saya yang pesen ambulan, oh langsung saya ikutin yang mulia Oh dia yang pesen ambulan selalu ikutin Beliau naik motor yang mulia Lalu beliau masuk ke dalam komplek Ada Gabura yang mulia Di situ ada salah satu anggota provos yang mulia Oke Lalu saya di stop, ditanya Mau kemana dan tujuannya apa Saya jelaskan Permisi Pak, selamat malam Saya dapat arahan dari kantor saya Untuk menjemput di titik seri lokal Saya kasih lihat ke anggotanya yang mulia Ke petugasnya Lalu katanya beliau Ya sudah mas, nanti lurus aja Ikutin nanti diarahkan Minta orang rotator ambulan dan sirinanya semuanya dimatikan Lalu saya ikutin arahan dari Bapak provos Saya jalan lagi yang mulia Mengarah ke titik lokasi penjemputan Lalu sampai di titik seri lokal penjemputan itu Memang sudah banyak Lalu saya diarahkan untuk parkir mobil Parkir mobil Lalu saya Mobil diarahkan Untuk mobil itu masuk ke garasi duluan yang mulia Lalu Sudah saya parkirkan di dalam garasi Saya turun Lalu saya buka pintu belakang Turunkan Tempat tidur ambulan Dikarenakan disitu ada dua mobil yang mulia Ada mobil Innova 1 sama Fortuner 1 Jadi tempat tidur ambulan saya tidak muat Lalu saya mengambil tandu Sekop Untuk alat bantu evakuasi Itu kan Lalu saya bilang sama Bapak-bapak yang ada di lokasi Pak izin karena gak muat Ini saya hanya bawa tandu saja Oh ya sudah mas gak apa-apa Langsung kita masuk ke dalam katanya Langsung masuk ke dalam rumah yang mulia Kemudian Sampai di dalam rumah itu Saya kaget karena Ramai Dan banyak juga kamera Lalu Mas minta tolong tunggu disitu saja Saya posisinya di dekat kaca yang mulia Oke Di kaca di kolong Salah di belakangnya itu ada kolam ikan yang mulia Saya berdiri di kaca itu Saya diam Nunggu arahan Lalu Menunggu 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 Mas minta tolong Katanya Langsung dibantu evakuasi Saya langsung bilang Yang sakit dimana pak Ya kan Ikutin aja mas Nah lurus saja Lalu saya jalan Melewati garis polis lain yang mulia Saya lewat garis polis lain Habis itu ada tangga Di samping tangga itu Saya terkejut Ada satu Dasar yang mulia Jenazah 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 itu sudah berada di dalam kantong Jenazah Atau masih tergeletak Belum yang mulia Tergeletak Bergelumuran darah Masih tergeletak bergelumuran darah Belum Baik yang mulia Baik yang mulia Setelah saudara melihat Apa namanya Ada jenazah yang Apa Terhampar disitu Lalu saya disuruh Sama salah satu anggota Tapi saya tidak kenal namanya Untuk mengecek Yang mulia Ngecek apa Nadinya yang mulia Oke Lalu saya cek Nadinya di leher Sama di tangan Memang sudah tidak ada Yang mulia Seperti ini Saudara temukan Tidak yang mulia Bukan seperti ini Bukan Tapi dia pakai baju putih Seperti itu Tidak ingat Tidak ingat yang mulia Ini Iya yang mulia Dia sudah lepas bajunya Belum Masih pakai baju putih itu Masih pakai baju putih itu Posisinya juga seperti itu Posisinya Telentang yang mulia Telentang ini telentang Iya yang mulia Seperti ini Cuma pakai baju yang mulia Oh cuman pakai baju Iya Oke Saudara memegang nadi Yang sebelah mana Posisinya begini ya Iya yang mulia Dan wajahnya ditutupin Sama masker yang mulia Oh Wajahnya ditutupin Masker Warna Warna hitam yang mulia Warna hitam Seperti ini Iya Ini layar saudara ya Iya yang mulia Bajunya tidak tersingkap Begini ya Iya yang mulia Terus yang saudara pegang Nadi sebelah mana Di sebelah kiri yang mulia Nadi sebelah kiri Otomatis saudara melewati Gendangan cacaran darah itu Iya yang mulia Oke Saudara gak dijelaskan Ini siapa dan apa Segala macam Tidak sama sekali yang mulia Saudara memegang Denyut nadi Apakah tangan saudara Masih Sudah di Dengan Apa namanya Dengan alat pelindung Yang mulia Sarung tangan latek Sarung tangan karet yang mulia Sarung tangan karet saudara Melihat Oke kemudian Lalu saya Cek nadinya Kalau sudah tidak ada nadinya Yang mulia Sudah tidak ada nadinya Iya Kemudian Lalu saya bilang sama Bapak-bapak yang di lokasi Lokasi Izin pak Sudah tidak ada Lalu Pasti mas katanya Pasti pak Kemudian Lalu dicek kembali Sama bapak-bapak yang di lokasi Terus Yaudah mas Minta tolong dibantu evokasi Saya bilang Izin pak Ambil kantong jenazah Memang ada di mobil kamu Kantong jenazah Ada pak Eh sudah ambil Saya jalan Tapi saya diikutin Sama anggota Tapi saya tidak tahu namanya Lalu saya ambil kantong jenazah Di dalam mobil Masuk kembali ke dalam rumah Saya pas sebelum Menggelar kantong jenazah itu Saya bilang Izin pak Gelar kantong jenazah Oh silahkan mas katanya Ya sudah Saya langsung Gelar kantong jenazah Lalu saya langsung ditanya Karena itu kantong jenazah Ada tulisan Korlantas Korli yang mulia Saya langsung menjelaskan Izin pak Saya dari mitra Kecelakaan Satlantas Jakarta Timur Saya yang membantu Untuk Mengevakuasi kecelakaan Atau TKP Saya mitra kepolisian Saya bilang begitu Oh iya iya Mitra kepolisian Jakarta Timur Katanya Baik pak Ya sudah mas minta tolong Langsung dibantu Baik pak Langsung saya ditekatkan Itu kantong jenazah Sama jenazahnya yang mulia Oke Terus Lalu saya bilang Sama anggota Yang di rumah itu Bapak boleh minta tolong Dibantu Kebetulan saya yang Di bagian kepala yang mulia Saya ambil tangannya Kanan kiri Baru Dibantu Sama bapak-bapak yang lain Dibantu Diangkat yang mulia Untuk Memasukkan ke dalam Kantong jenazah Saat saudara Mengangkat jenazah Korban Iya yang mulia Kan tadi saudara Mengatakan saudara Memegang kepala Baik yang mulia Ada sudah terhambur Ada keluar darah banyak Pas diangkat itu Megangnya tangan yang mulia Tangan Oh bukan kepala Bukan yang mulia Oke Kemudian Dua-duanya Oh tangan begini ya Oke Dari Bawah Waktu diangkat Kepalanya ada yang mengeluarkan darah Ada yang mulia Banyak Itu gak tau keluar dari Dalam organ tubuhnya Atau dari Genangan yang di Lantai itu Yang mulia Saya kurang ngerti juga Karena saya yang tidak Mengecek-ngecek lagi Dan itu jenazah Ditutup masker Saya yang tidak Membuka-buka masker itu lagi Oh masih masker ya Iya yang mulia Ada lubang maskernya Saya kurang lihat Yang mulia Kurang lihat Iya Luka apa yang Saudara lihat Pertama kali melihat jenazah Hanya luka tembak Yang mulia Iya dimana Disini yang mulia Di dadah Tau dari mana Kalau itu luka tembak Ada bolongan Yang mulia Oh ada bolongan Oke di dadah Iya yang mulia Sebelah kiri kanan Sebelah kiri Kalau tidak salah Yang mulia Kemudian Apa lagi Lalu darah Yang mulia Pergelangan Tidak Saya tidak Lihat langsung Saya teliti Satu persatu Nah pergelangan kan Saudara memegang Pergelangan tangannya Iya yang mulia Tangan korban Ada bekas ruka tembak Tidak melihat Yang mulia Karena Satu faktor Buru-buru juga Yang mulia Ya Leher ada Saya tidak Lihat yang mulia Tidak lihat Di belakang kepala Tidak melihat Yang mulia Tidak melihat juga Saudara masukin Dalam kantong Jenasa Baik yang mulia Setelah itu Saudara dibantu Itu ya Iya Dibantu berapa orang Kalau tidak salah Tiga atau empat orang Yang mulia Karena kan Tubuh korban Lebih besar Daripada tubuh saudara Iya yang mulia Oke kemudian Lalu Dimasukkan Itu Jenasa Karena kakinya Terlalu panjang Yang mulia Tidak muat Tidak muat di kantong Jenasa yang biasa Saya Saya lepit Kakinya sedikit Yang mulia Oke Saya lepit Biar supaya Bisa masuk ke kantong Jenasa Baru Sudah Saya lepit sedikit Sudah masuk ke kantong Saya resetting Lalu Saya Tarik sedikit Kantongnya Diangkat Lalu Saya Ambil Tandu Yang saya bawa Yang mulia Oke Kemudian Saya bawa Langsung Saya masukin Ke Satu persatu Itu kan Tandu itu kan Bisa di Belah dua Yang mulia Bisa di Belah dua Saya Belah dulu Dua Langsung Saya masukin Kanan Dan kiri Lalu Sudah siap Untuk diangkat Baru saya minta tolong Yang mulia Sama anggota Yang di lokasi Kemudian Lalu Dibantu Diangkat Yang mulia Untuk ke Mobil Dibantu Terima kasih.